PANGDAM 9 Udayana Majen TNI Soni Aprianto SEMM Beserta rombongannya Tiba di Bandara Mali Alor Pada Rabu pagi tanggal 6 Juli 2022 Setibanya di Bandara Mali Alor PANGDAM 9 Udayana Didampingi oleh Dandrem 161 Wirasati Disambut oleh Bupati Alor Dokterandus Amon Jobo, WS Dandim 1622 Alor Kapolores Alor Dan Wakil Ketua 2 DPRD Alor Selesai penyambutan rombongan PANGDAM 9 Udayana Disambut dengan tarian Lego-Lego Alor PANGDAM 9 Udayana Beserta rombongan Tiba di Kantor Bupati Alor Disambut dengan tarian adat Dan dilanjutkan dengan kegiatan penobatan Di ruang lobi Kantor Bupati Sebelum memulai proses penobatan Diawali dengan sambutan Bupati Alor Dokterandus Amon Jobo Selesai penyambutan Bupati Alor Hal-hal baik seperti ini Yang kami beranggapkan Kami anggapkan bahwa kami mendukung Tampurian sangat berat Dan kami juga beruntung pada TNI Karena tidak di saat-saat sulit TNI Membantu daerah ini Di belakang jantar ini Ada setiap pimpinan kompede Kami cacat betul Agenda-genda-genda-genda ini Di masa penyimpinan saya Saat TNI Bersama polisi Bersama pemerintah Kami kira-kira Proses pemasangan kain adat Kepada Pangdam Sembilan Udayana Sebagai orang tua asuh Atau orang tua sesepuh Alor Dilakukan oleh tua adat Alor Bapak Dokterandus Yohanes Karel Lapenanga Dalam kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih Yang seterusnya Atas kompon mata Yang diberikan oleh Warga Alor Kali ini Saya beruntung dari Alor Yang telah tangankan saya Sebagai Orang tua asuh Orang tua Alor Sesepuh Alor Sesepuh Alor Saya beruntung dari Alor Bapak Dokterandus Yohanes Karel Lapenanga Tapi saya sudah dianggap Menjadi Sesepuh Alor Terima kasih